Laboratorium Kesehatan Daerah atau LabKesda di bawah Naungan Dinas Kesehatan Kota Palopo sebentar lagi akan meresmikan Biosafety Level 2 atau BSL-2 yang merupakan satu-satunya di wilayah Luwuraya. Pembangunan awal dimulai pada bulan Juli 2023 dan telah rampung pada bulan Desember 2023 lalu. Pelayanan laboratorium merupakan salah satu aspek penting dalam beberapa tahun terakhir ini. Seiring dengan perkembangan penyakit ataupun virus yang semakin variatif, maka sarana dan prasarana laboratorium selalu ditingkatkan untuk menghadapi berkembangnya penyakit infeksi. Laboratorium Kesehatan Daerah atau LabKesda diwajibkan memiliki Ruangan Biosafety Level 2 atau BSL-2 Kabupaten Kota. Sebagaimana saat ini terdapat 231 LabKesda Kabupaten Kota di Indonesia. Dari 231 LabKesda Kabupaten Kota tersebut, terdapat 160 LabKesda yang belum memiliki Ruang BSL-2. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah, Andi Irma Kadiraja, mengatakan setelah dirasmikan nanti akan difungsikan sepenuhnya untuk meneliti mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada manusia seperti hepatitis, tuberkulosis, COVID, serta penyakit menular lainnya. Lab ini melayani seluruh wilayah luwuk raya. Laboratorium BSL-2 telah dilengkapi alat freezer sample, refrigerator sample, biosafety, biosafety kabinet kelas 2, laminar air flow, real-time PCR. Selain itu, Lab ini juga telah dilengkapi pintu utama menggunakan smart door serta sensor di setiap pintu, di mana seluruh alat dalam lab disuplai langsung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Andi Irma menjelaskan di setiap ruangan terdapat box sample yang berfungsi untuk mempermudah proses penelitian sample, sehingga petugas tidak perlu keluar dari ruangan untuk mengambil sample, serta menerima sample atau rujukan dari puskesmas tingkat 1. Kami dari Lapidda Kota Palopo mengajak seluruh masyarakat seluruh raya yang ingin melakukan pemeriksaan laboratorium seperti COVID-19, TB, hepatitis, dan penyakit menular lainnya untuk melakukan pemeriksaan di laboratorium BSL-2 Kota Palopo. Laboratorium BSL-2 Kota Palopo ini merupakan satu-satunya laboratorium BSL-2 yang ada di luar raya. Putri Carlina mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.